Selamat sore Pak Arto Shalom Bu Asida Wah sudah lama kita gak bertemu ya Sudah berapa tahun nih kita gak bertemu ya Sudah lama Lama ya Aduh gimana kabarnya nih Pak Arto sama Bu Asida Baik mas Ya walaupun istri saktit Tapi ya kita harus bersyukur Kepada Tuhan Kita masih dikara Kepada kasih Tuhan Semua juga kan harus bersyukur Puji Tuhan ya luar biasa Pak Arto tadi saya perhatikan juga Main gitarnya masih mantep nih Pak Arto Dulu kita sama-sama Kalau di komisi pria ya Komisi bapak-bapak Kalau nyanyi Pak Arto dengan semangat sekali Bermain gitarnya gitu ya Ciri khas starlingnya itu masih sangat kental Ya saya sangat bersyukur lah Kalau saya melihat keluarga-keluarga disini Tetap bersuka cita di dalam Tuhan Tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi Kondisi-kondisi yang sulit ini Seperti Pak Arto dan keluarga Meskipun dalam keadaan susah Dalam keadaan sakit Tapi Wajah seri memuji Tuhan Dan bersyukur kepada Tuhan Tetap terpancarkan ya Pak Arto ya Ya pokoknya saya selalu berharap Keluarga-keluarga disini Tetap semangat ya Seperti Pak Arto Semua Bu Hasidah ya Semangat ya Ya luar biasa Tetap selalu memuji Tuhan ya Ya Tuhan berkati Pak Arto Bu Hasidah Terima kasih Pak Sya Allah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Selamat malam Kembali Kita berjumpa lagi dalam perenungan tengah minggu Kita kali ini Saudara Saudara-saudara Di dalam memasuki Kesiapan kita untuk Masa-masa Advent Saudara Saya ingin berbagi tentang satu tema Sikap hati dalam penantian Saudara-saudara Mungkin kita sering mendengar orang-orang bersaksi Tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan Atas hidupnya Saudara Mulai dari orang yang sakit Dia bersaksi bisa disembuhkan dari penyakitnya Saudara-saudara Ada orang bersaksi ketika dia terbelenggu Saudara-saudara Dia dilepaskan dari belenggu itu Saudara Dan tidak sedikit orang bersaksi ketika hidupnya hancur Saudara-saudara Tuhan pulihkan Sungguh luar biasa Saudara Akan tetapi Saudara kasih dalam Tuhan Begitu jarang kita mendengar orang bersaksi Tentang persoalan-persoalan Dalam hidupnya yang tidak pernah selesai Saudara Jarang sekali kita mendengar orang bersaksi ketika orang itu sakit Tidak disembuhkan Saudara Bahkan Orang bersaksi Saat doanya Tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan Karena Bapak Saudara-saudara Sejaini dalam Tuhan Kristus Perlu kita ketahui bersama Saudara-saudara Bahwa doa itu bukanlah sebuah fasilitas Fasilitas Saudara Fasilitas orang Kristen Untuk memaksa Tuhan Supaya memenuhi Segala keinginannya Segala kehendaknya Saudara Kalau Bapak Ibu Saudara Ingat Apa yang dikatakan Rasul Pahodus Bahwa Semua hal yang terjadi Sesuatu yang terjadi dalam hidupnya Saudara Itu bukan karena aku Tapi karena dia yang memberikan kekuatan Kepada Sebab ketika aku lemah Saudara Maka disitulah Aku Tuhan Jadi Saudara Rasul Pahodus sendiri saja Dia tidak pernah memaksakan Kehendak Apapun kepada Tuhan Tidak pernah dia memaksakan Apa yang jadi keinginannya kepada Tuhan Bapak Ibu Pernahkah kita bertanya-tanya Saudara Kenapa sih Firman Tuhan itu begitu berpulang-pulang kali Mengajarkan kepada kita sekalian Saudara-saudara Untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Kenapa Saudara Jelas sekali Saudara Sebab selain dia memang layak Diagukan Saudara-saudara Yang namanya ungkapan syukur itu pun Merupakan cara Kita sebagai orang percaya Memuliakan Tuhan Mari kita bersama-sama membuka Di dalam Roman 8 ayat 28 Apa yang dikatakan disana Saudara Kita tahu sekarang Bahwa Allah untuk bekerja Alam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Saudara Masihkah kita bersyukur kepadanya Masihkah kita siap Selalu menyatakan syukur kita kepada Tuhan Dan sejauh mana Saudara Kesetiaan kita Dalam menantikan dia Bapak Ibu yang terkasih Tak terasa Saudara-saudara bahwa Kita bersama-sama akan memasuki Masa Advent Advent yang diambil dari kata latin Yaitu Adventus Yang artinya adalah kedatangan Saudara-saudara Dalam masa Advent Umat Kristen Katolik, Roma Baupun Protestan Saudara-saudara Mereka menyiapkan diri Untuk menyambut Pesta Nata Dan memperingati Kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya Dan sesungguhnya Saudara Masa Advent itu adalah Masa untuk umat Berpuasa Menahan diri Saudara-saudara Sebagai apa? Sebagai bentuk Persiapan diri Menjelang kedatangan Yesus Kristus Meskipun memang Advent itu Sering dimaknai Sebagai apa? Sebagai penantian Akan kedatangan Yesus Kristus Sebagai seorang bayi Pada malam Nata Namun perlu kita Ketahui bersama Saudara Saat ini Kita juga diajak Untuk merenungkan Bagaimana Kehidupan kita Sesungguhnya Di sini Dan saat ini Saudara Mari kita buka Dalam Injil Lukas 21 Ayat 34 Sampai 36 Saudara Dikatakan di sana Saudara-saudara Jagalah dirimu Supaya hatimu Jangan sarat Oleh pestafora Dan kemampukan Serta kepentingan Kepentingan duniawi Dan supaya hari Tuhan Jangan dengan Tiba-tiba Jatuh ke atas dirimu Seperti sesuatu Jerman Sebab ia akan Menimpa Semua penduduk bumi ini Berjaga-jagalah Senantiasa Sambil berdoa Supaya kamu Beroleh kekuatan Untuk luput Dari semua Yang akan terjadi itu Dan supaya kamu Tahan berdiri Di hadapan Anak manusia Bapak-Ibu yang terkasih Di dalam Tuhan Apa yang telah Kita persiapkan Saat ini Saudara Hati yang seperti Apa yang kita miliki Saat menantikan dia Saudara Mari Saudara Kita memasuki Masa Aven Dengan penuh Syukur Saudara-saudara Dengan penuh Sukacita Dan pertobatan Sehingga kita Semakin layak Menyambut Kabar baik itu Dengan penuh Sukacita Dan bermakna Tanpa kerinduan Saudara-saudara Tanpa Pertobatan Saudara-saudara Maka kita bisa Kehilangan Makna Aven Yang mula-mula Sebagai masa persiapan Untuk menantikan Kedatangan dan kembali Dengan sukacita Kita akan kehilangan Itu Saudara Jadi sangat disayangkan Saudara Kalau masa Aven Menjadi perayaan Yang hanya sebatas Sentimental Saja Saudara Dan cuma sekedar Memenuhi kalender Pelayanan kita Saudara-saudara Rutinitas setiap tahun Saudara Persiapan hati Yang bersungguh-sungguh Menjadikan kita Menjadikan kita Dengan keluarga kita Bahkan dengan gereja Saudara Itu memberikan Sebuah makna Aven Yang sesungguhnya Saudara Persiapan hati Yang sungguh Akan menjadikan kita Menerima Spiritual yang baik Di dalam memaknai Avet Dan Natal Seperti dalam Cuplikan tadi Saudara-saudara Segini dalam Tuhan Dimana Ada sebuah keluarga Dalam kondisi yang Begitu perlu Pergumulan Saudara-saudara Namun Sukacita Dalam penantian Tetap terus Terpancarkan Dalam hidup Sehari-hari Mereka Dan tak jauh beda Sudara Dengan kehidupan Kalau kita sering Menonton film Dulu ada tayangan Film keluarga Cemara Saudara Yang begitu Luar biasa Menjadikan keluarga Atau gereja Itu tempat Dimana kita Bersama-sama Membangun Spirit kita Dalam melayani Tuhan Dan mengasihi Tuhan Keluarga itu Sangatlah berarti Saudara Gereja itu Sebagai keluarga kita Sangatlah berarti Kenapa? Sebab banyak sekali Berkat dan karunia Tuhan terjadi Dalam keluarga Saudara Kalau kata Seorang Pendeta Marhum Eka Darman Utra Saudara Dalam tulisannya Dia katakan Anda mau menghayati Makna Avin Yang sebenarnya Jika ya Sesungguhnya Kita harus menyadari Bahwa kita Seolah-olah Seperti orang Yang sedang Tenggelam Sebab itu Kita meronta-ronta Tangan kita Menggapai-gapai Kita berusaha Mengangkat kepala kita Dari dalam air Untuk apa? Untuk mencari Mudaran Untuk bisa Bernafas Sudah-sudah Sebab kita Ketahu Sudara Itulah Satu-satunya Cara Untuk bisa Bertahan Hidup Kata Agustinus Senantiasalah Orang Seharusnya Mencari Tuhan Seperti orang Yang tenggelam Mencari Mudaran Hidup kita Senantiasa Merupakan Advent Mudah-mudahan Sudara Sekarang jelas Bagi kita sekalian Bagaimana Seharusnya Kita bersama-sama Merayakan Advent Dan Natal Itu Sudara Bagaimana Cara agar Advent Dan Natal Itu Sungguh-sungguh Bermakna Dan Tidak Sekedar Sebagai Pesta Semalam Suntuk Saja Hanya Sekedar Kita Bersuka Cita Hanya Semalaman Saja Meriah Sudara-sudara Tetapi Kesokan Harinya Sudara Itu Hanya Menyisakan Hal-hal Yang Sudah Dilupakan Sudara Tidak Ada Apa-apa Yang Tersisa Di dalam Hati Kita Sudara Paling Tidak Paling tidak Ibu Sudara Kita Tahu Sekarang Apa Sebabnya Kalau Advent Dan Natal Sering Kali Terasa Hambar Sudara Datar Saja Sudara Bisa Jadi Sudara-sudara Itu Karena Kita Memang Kurang Mengharapkan Kedatangan Dan Kehadirannya Karena Itu Kita Menjadi Kurang Merasa Membutuhkan Dia Dan Memiliki Hati Bersyukur Dalam Kesih Mari Kita Mulai Berbenah Diri Sudara Kita Perbaiki Hati Kita Sudara Agar Kita Lebih Sungguh Lagi Memasuki Masa Penantian Ini Dengan Kesiapan Kesiapan Yang Berkenanya Dapat Tuhan Hati Pikiran Kita Perkataan Kita Tindakan Kita Sikat Kita Semuanya Sudara Kita Lakukan Yang Sungguh Sungguh Kita Siap Menyambut Kedatangannya Selamat Memasuki Minggu Aten Tuhan Memperganti Kita Amin Tuhan 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 Tuhan